Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana pemilu 2024 diundur atau ditunda jadi kalau ada wacana pemilu 2024 ditunda ini kan kita ingat dengan wacana dulu Jokowi 3 periode jadi wacana ini yang baru dan yang lama esensinya menurut saya sama yaitu untuk memperpanjang masa jabatan kalau pemilu itu ditunda maka jabatan presiden ini tentu akan mengalami perpanjangan demikian juga dengan jabatan anggota legislatif ini akan mengalami perpanjangan jadi tentu ini ada yang diuntungkan dengan ditundanya pemilu 2024 kalau benar wacana itu direalisasikan apa keuntungannya tentu saja anggota DPR yang masa jabatannya harus berakhir di 2024 ini bisa diperpanjang artinya mereka bisa gajian terus kapan itu akan dilaksanakan pemilu misalkan dua tahun ke depan berarti dua tahun itu mereka dibayar digaji padahal kalau kita ikuti tahapan pemilu harusnya 2004 ini dilaksanakan pemilu serentak sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga sesuai dengan undang-undang bahwa pemilu itu digelar setiap lima tahun sekali tetapi ini ada wacana seperti itu lalu apa teman-teman alasan mereka kenapa pemilu itu ditunda nah alasannya pertama karena pandemi COVID-19 yang belum selesai ini perlu perhatian dari pemerintah kedua masalah ekonomi yang belum stabil karena pandemi COVID-19 yang ketiga diantaranya adalah kinerja Pak Jokowi ini baik karena berdasarkan survei kemarin teman-teman kepuasan publik ini di atas 73% kinerja dari pemerintah padahal kalau kita lihat sekarang ini persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu antaranya adalah langkahnya minyak goreng ini juga menjadi persoalan yang serius karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak banyak ibu-ibu rumah tangga yang harus mengantri lama untuk mendapatkan minyak goreng itu pun tidak mudah belum lagi masalah tau tempe ini yang menjadi masalah karena harga delay karena harga kedelai yang cukup tinggi karena kalau kita lihat teman-teman ternyata kedelai itu banyak import yaitu 80% yang 20% ini di dalam negeri jadi kalau banyak import maka yang terjadi pemerintah tidak bisa mengendalikan harga dan yang terjadi seperti ini harga kedelai ini bisa mencapai 12.000 kemarin ini kan angka yang cukup luar biasa padahal standartnya harga kedelai itu adalah 8.500an ini mencapai 11.000 mencapai 12.000 ini kan memberatkan produsen tahu tempe ini menjadi masalah tersendiri belum lagi masalah jahat jaminan hari tua yang ini bisa diambil menurut menteri tenaga kerja usia 56 tahun ini juga memberatkan bagi para buruh bagi para karyawan karena mereka yang di PHK tentu setelah itu tidak punya mendapatkan pekerjaan yang diharapkan tentu jaminan hari tua itu bisa dicairkan kemudian bisa digunakan untuk modal usaha kemudian belum lagi masalah BPJS jadi ada aturan sekarang itu teman-teman untuk mendapatkan SIM memperpanjang SIM kemudian STNK kemudian surat kelakuan baik dari kepolisian ini harus menunjukkan BPJS jadi harus ikut menjadi peserta BPJS belum lagi untuk mendapatkan sertifikat tanah jual-beli itu juga harus menunjukkan BPJS kemudian lagi untuk haji umroh rencananya ini juga harus menjadi peserta BPJS ini kan menyasar ke seluruh rakyat Indonesia dah berdasarkan survei kemarin publik ini puas dengan kinerja pemerintah padahal di depan itu teman-teman ada banyak masalah yang dihadapi oleh rakyat rakyat menjadi berat dengan aturan-aturan yang baru ya terkait itu semua minyak goreng tau tempe kemudian CHT kemudian BPJS dan sebagainya ini berat tetapi hasil survei dari lembaga survei itu menunjukkan 73% publik puas dengan kinerja Presiden Jokowi nah disitu kita melihat ada perbedaan yang menyolok terkait kepuasan publik terkait kinerja pemerintah dengan aturan-aturan yang memberatkan masyarakat kita nah itu yang kita bisa lihat tetapi ada ketomu partai politik yang menyatakan bahwa perlu ada penundaan pemilu 2024 alasannya seperti yang kita sampaikan teman-teman alasannya karena covid karena ekonomi yang belum stabil karena anggaran pemilu yang cukup besar alasannya itu minta ditunda padahal penundaan pemilu 2004 ada yang sangat diuntungkan yaitu yang diuntungkan adalah mereka-mereka yang menjabat sekarang masa kerjanya ini bisa lebih lama karena diperpanjang pemilu mereka lebih lama anggota DPR juga begitu jadi yang seharusnya itu selesai di 2004 mereka bisa diperpanjang kembali berarti gajian lagi mendapatkan bayaran lagi sampai kapan pemilu itu digelar tetapi satu sisi teman-teman bahwa penundaan pemilu 2024 ternyata itu melanggar undang-undang jadi undang-undang dilanggar kalau itu dilaksanakan penundaan pemilu kita akan baca berita teman-teman dari detik news teman-teman peneliti ingatkan penundaan pemilu melanggar konstitusi dan undang-undang dasar 1945 peneliti pusat studi hukum konstitusi PSJK fakultas hukum universitas islam islam indonesia FHUII Yogyakarta yuniar di sehakiki menolak usulan penundaan pemilu 2024 yuniar mengingatkan penundaan pemilu untuk memperpanjang masa jabatan presiden dapat melanggar konstitusi dan undang-undang dasar 1945 jadi menunda pemilu berarti ini akan ada pelanggaran terhadap konstitusi kita yaitu di dalam undang-undang dasar 1945 dan masa jabatan presiden ide perpanjangan masa jabatan presiden merupakan hal yang inkonstitusional pasal 7 undang-undang dasar 1945 telah mengatur mengenai priorisasi masa jabatan presiden wakil presiden kata yuniar risah kiki dalam keterangan tertulis minggu 27 Februari 2022 presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan jadi jelas teman-teman masa jabatan presiden 5 tahun setelah itu bisa dipilih kembali dalam satu periode dalam masuk jabatan lagi artinya presiden itu maksimal menjabat dua periode jadi itu sudah jelas di dalam undang-undang dasar 1945 tetapi ada ketua mempartai politik ini yang malah mewacanakan penundaan pemilu di 2024 apakah dia tidak baca tidak paham terkait undang-undang dasar 1945 atau dia tidak paham terkait masa jabatan presiden dengan aturan ini tidak akan ada lagi presiden yang memegang kekuasaan sangat lama karena maksimal hanya dua periode atau sepuluh tahun beber junior selain itu kata junior ide perpanjangan masa jabatan presiden merupakan hal yang ahistoris menilai fakta sejarah hasil kesepakatan reformasi pada tahun 1998 mengendaki adanya penyempurnaan ketatanegaraan yang diikuti dengan demokratisasi tidak boleh ada lagi pasal multitafsir dan presiden harus dibatasi kekuasaannya salah satunya adalah dengan membatasi masa jabatan presiden kata junior kalau yang dulu ada pak harto yang masa jabatannya cukup lama bahkan ada rapelita 1 rapelita 2 rapelita 3 rapelita 4 ini menunjukkan bahwa masa jabatan presiden ini menjadi tak terbatas kalau selama masyarakat menginginkan presiden itu untuk menjabat kembali nah mengkacah dari itu maka jabatan presiden itu dibatasi jadi ini sesuai dengan amanah reformasi tetapi kalau masa jabatan presiden diperpanjang berarti ini jelas meningkari amanah reformasi tetapi kenapa sekarang mulai muncul ide-ide baru masa jabatan diperpanjang kemudian jabatan presiden tiga priode ini kan saya pikir mengingkari amanah reformasi yuniar menyebut ide perpanjangan masa jabatan presiden juga mengingkari semangat pembatasan kekuasaan prinsip konstitusionalisme sejatinya kata yanuar adanya aturan priorisasi masa jabatan untuk menjamin sirkulasi pergantian pemimpin dan melanjutkan agenda demokratisasi yang sudah lama dirimpis tanpa ada pembatasan masa jabatan presiden hal ini berpotensi akan munculkan penyalahgunaan kekuasaan tegas yuniar yuniar menilai apabila wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode direalisasikan maka ke depan undang-undang dasar NRI 1945 tidak akan digunakan lagi untuk mengatur pembatasan kekuasaan tetapi justru untuk melanggengkan kekuasaan dengan demikian menurutnya praktek-praktek abuse of power akan menjadi tanpa tahu kapan akan berakhir terhadap beberapa catatan tersebut PSHK FAUII merekomendasikan siapapun penyelenggaran negara harus patuh dan taat pada amanat konstitusi yakni undang-undang yakni pasal tujuh undang-undang dasar NRI 1945 yang mengatur masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode atau selama 10 tahun ujarnya junior yunior meminta presiden dan DPR RI menolak ide penundaan pemilihan umum 2024 dengan begitu akinda pemilihan umum 2024 tetap diselenggarakan sesuai perintah undang-undang tentang pemilihan umum kepada ketua umum partai politik dibanding memberikan usulan-usulan yang ahistoris inkonstitusional mengingat semangat pembatasan kekuasaan serta berpotensi melakukan praktik abuse of power seharusnya ketua umum partai politik lebih fokus melakukan kaderisasi sehingga dapat menghasilkan calon-calon yang berkualitas untuk diusung menjadi presiden tahun 2024 tutur junior diketahui aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi kembali mencuat setelah ketahumum PKB Muhammad Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun ketua pan sulki fli hassan juga setuju pemilu 2024 ditunda jika ditunda berarti tidak ada transisi kepemimpinan yang akhirnya bermuara pada perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi nah itu teman-teman terkait pandangan dari fakultas hukum UII Yogyakarta terkait masa jabatan presiden kalau ini diperpanjang kemudian terkait pemilu itu ditunda jelas ini ahistori ini inkonstitusional dan ini melanggar undang-undang dasar 1945 cukup jelas jadi sangat disayangkan kalau Ketumum Partai sekalas sulki fli hassan kemudian cak imin mewacanakan tersebut ya memang mereka akan diuntungkan dengan penundaan pemilu karena mereka akan menjabat menjadi anggota MPR atau menjadi anggota DPR ini bisa lebih lama dan mereka akan tetap menerima bayaran tanpa harus ikut pemilu lagi karena pemilu kan diperpanjang padahal untuk mendapatkan jabatan di DPR ini luar biasa perjuangannya lewat pemilu berapa dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan kursi anggota DPR ini kan cukup besar apalagi ini ada penundaan pemilu otomatis mereka tanpa ikut pemilu di 2024 mereka masih menjabat anggota DPR karena jabatan DPR ini tentunya jabatan yang pestisius jabatan yang menghiurkan karena gadisnya juga cukup besar itu yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh